Oke teman-teman, kembali lagi di kilaf hari ini dan untuk hari ini kita akan review Ecotech Action, Deadpool dari Beast Kingdom Dan akhirnya ya, setelah sekian lama ditunggu-tunggu, si Deadpool ini datang juga ya Jadi ini saya pre-order juga, seperti Ant-Man kemarin, di toko lokal Nama toko-nya sih itu, Wen Wen Shop Jadi kalau kalian mau beli mainan atau pre-order mainan baru, ya cukup langsung muncul saja ke toko-nya ya Seperti biasa, kita putar-putar dulu, lihat-lihat dulu box-nya Ini bagian samping, seperti biasa ada posenya, terus pilihan belakang juga ada posenya juga Ini fitur-fitur dan apa yang didapat di dalam box-nya Ini sisi kiri ya, sisi kiri beda sama sisi kanan Ya, sama kayak Ant-Man kemarin sih box-nya Cuma ini lebih bagus, jadi kondisinya nggak penyak-penyak kayak Ant-Man kemarin Oke, setelah box-nya sudah, mari kita buka figure-nya ya Ya, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah beri alaman, kita kali ini dapat banyak banget aksesoris Jadi ada 5 pasang mata, termasuk yang digunain ini Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 pasang mata Eh, kok mata, sorry 5 pasang tangan, termasuk ini jadi kita anggap 5,5 lah ya 5,5 pasang, eh Ya, 5,5 pasang tangan Terus ada, ini yang keren Apa ya, kayak semacam tongsis gitu Terus ini, ini sih kayak HP-nya Cuman, ini nggak kayak HP sih ya Ya, nggak apa-apa lah Terus ada, ini tembak Pistol Kayak nerf gitu Jadi, mungkin ini Nerf ya, cuman Khusus Deadpool ya Terus ada Pedang ini, ini keren sih Jadi, bisa dibuka Jadi, ini bisa dimasukin ke Dipasang ya Dipasang ke bubunya Kayak gini Terus, ada ini Tentu saja manual ya Jadi, harus dibuka dulu Supaya nanti Figurnya tidak rusak Karena ini juga tidak murah ya Jadi, untuk Artikulasinya Sampai segini Ini, ini matanya ada 5 pasang Terus, ini ada Tangannya Ini, untuk Tangan yang Ini ya Tangan yang ini Itu Yang dibuat Memegang-megang ya Megang Pedang Terus, selfie stick tadi Ada Pistolnya juga Terus, kita juga dapat Stand base Seperti biasa Cuman Ya, sama kayak Airman kemarin sih ya Jadi, warnanya hitam Ada tulisan Deadpoolnya Ini Mungkin Deadpool pertama Ini ya Dari Jadi, tidak ada tulisan Duanya Terus, ya Ini Silica gel Jadi, jangan Dijauhkan dari Jangkauan anak-anak ya Jika tidak Ingin terjadi Apa-apa Oke Oh ya, dan Ini kita juga dapat Dua pistol Jadi, di Sirinya itu Kita Ini Pistol ini Bisa dicopot sih Dan Kita harus Mengganti tangannya ya Tangannya Eh Nah, ini Hati-hati sih Kalau nyopot Jadi, bisa Ini bisa ikutan Tercopot Joinnya ini ya Jadi, pastikan Jangan sampai Ikutan Nah, harus Spun pelan sih Harusnya Oke, sudah terpasang Dan kita Akan pasang Kerennya sih Tangan yang ini Udah Itu sih Apa Kayak Nepak di Ini ya Jadi, kalau bagian terunjuk Itu udah Nepak di Udah pas Di ini ya Apa Triggernya Jadi Kalau Mau Masukin pistol Ya, kayak gini Enaknya Mari kita lihat Ketitailannya ya Jadi Kalau dilihat sekilas Sudah keren banget sih Detail sekali Ada Kayak Tas Apa ya Pots ya Tas untuk Menyimpan tembak Tembak Dan ada Ini Pedangnya Terus Bisa dicapot juga Ini keren sih Terus Nah, ini sih Yang Mungkin yang Agak sedikit aneh sih Jadi bagian Jadi bagian Ininya sih Apa ya Bahu ya mungkin ya Join di bahu nya itu Ukurannya beda Jadi Kalau Dilihat Dari Dekat Itu Gedean yang sebelah kiri sih ya Jadi ini kayak Lingkaran Terus ini Agak-agak Eclipse gitu sih Gak tau sih Mungkin Apa ya Karena Ini Kalau Kalau Disamain Mungkin Jadi jelek ya Ya gak tau sih ya Ya cuman perkiraan aja lah ya Perkiraan konyol ya Tapi Overall Bagus sih Daripada yang MN kemarin kan Ada Kayak Misprint gitu sih Jadi ini yang Mungkin Yang paling bagus lah Apa Menurut saya ya Karena Detailnya Dapet dan Banyak Dapet banyak Accessors juga ya Selanjutnya kita lihat Artikulasinya ya Dari boxnya sih Ada Disebut Kalau Ini punya 25 Titik artikulasi ya Mulai dari Kita tes dulu Mulai dari kepala ya Jadi ini Harusnya sih 360 sih Cuman Saya takut Patah Karena Baru ya Baru dan Gak Murah juga ya Ini ya Kalau kayak gini sih Gak apa-apa sih Gerakin gini Kalau saya extreme-extreme Terus untuk Bahunya Lebih keren sih Daripada Endman kemarin ya Jadi Bisa Agak ke atas Ini Ini tentu saja 360 derajat 360 derajat Terus sama Ini juga Sama Ini Ini Double join sih Double join ya Double join Tapi cuman Sampai segini doang Polenya Ini Sampai segini Nah ini sih Yang paling Yang mungkin agak Aneh sih Kayak apa ya Joinnya yang sini Kepanjangan ya Jadi Kayak kelihatan Ini sih Kelihatan joinnya sih Jadi agak jelek Oke Tangan sudah Terus ini ada Perut Nah ini Dia punya Art Join lagi Disininya Jadi Lumayan Banyak sih ya Ini bisa diputer Ini juga bisa Ya ini Batasnya Sampai segini Kayaknya Jadi Apa Maji mundurkan Ini Ya Tadi Sudah bisa ya Terus ini Kakinya juga Double join Sama kayak Ironman kemarin Cuman agak Agak lulus ya Gak Gak serut Tapi Gak Gak itu sih Gak Parah sih Apa Lulus Kayak Letoinya Gak parah sih Kalau digini kan Kan ya Ya Gak apalah Yang penting bisa Berdiri Berdiri dengan tegak Berdiri Terus Ini Ini seperti biasa Ada joinnya Disini Cuman maksimal Sampai segini Yang atas Ini bisa Kalau disini Tepannya Terus Ini juga bisa Ditarik ya Tarik Terus Di Arahkan ke depan Kiri Ini ke belakang Oke Untuk perbandingan tingginya Kalau dibandingin sama Attack Spider-Man Dia masih Tinggi ya Jadi Selisih Mungkin Setengah cm Mungkin ya Setengah cm Terus Kalau Dibandingin sama Chucky Dari Neka Dia Yang paling pendek Untuk Chucky ini Kayaknya 5 instant Sekitar It's 5,5 5,5 inch 5,5 inch 5,25 Ya 5,25 inch Kalau si Deadpool ini 6 6,75 Ya Sekitar 6,75 Aduh Kalau ini Udah 7 inch Ini Kayaknya 7 inch Ya Seperti itulah Review Attack Action Deadpool Dari Wizkangdem Jadi Overall Cukup oke Dari segi Kedetailannya Dan Aksesornya Tadi ya Yang kita dapat Banyak Ya mungkin Yang agak Agak minus Itu Ini sih Jadi Joynya Yang Untuk Menghubungkan Penghubungan tangan Ini Terlalu Mungkin terlalu panjang Jadi Agak Kelihatan Kalau kita Lihat seperti ini Yang satunya juga Terus sama Ini sih Apa Pundaknya Ini sih Jadi Join di pundak Eh kok pundak Bahu ya Bahu atau pundak ya Bahu ya Jadi Bahunya juga Ukurannya beda Gak tau kenapa sih Tapi gak Gak ada masalah sih Saya tanya Ke teman-teman Yang punya juga Katanya juga Sama Jadi mereka juga Di deadpoolnya juga Bahunya Beda Kayak gini Bagi kalian yang mungkin Suka sama karakter deadpool Dan tidak mampu untuk Membeli versi hotkeysnya Ya ini mungkin Bisa jadi Alternatif lain ya Karena Yang versi Nanderingnya Karena udah lama Dan katanya juga Sudah rare Dan Mahal juga Dijual ya Jadi saat ini Mungkin Ini jadi Bisa jadi alternatif lain Buat kalian ya Oke terima kasih Telah melihat Video review Kilavari ini Sampai jumpa di Kilavari ini Selanjutnya ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati